Beberapa hari lagi masih kempeng. Hari ini aku gak puasa karena memang bertepatan juga aku mau melakukan operasi OVU atau pengambilan sel telur untuk dibekukan gitu. Ini kan kalo misalkan kita liat pipi aku sebelah kanan dan kiri beda. Jadi kalo orang liat dikirain aku gemuk. Jadi sebenernya ini pipi sebelah kiri ini bengkak karena aku jadi di usia aku 37 ini ada gigi bungsu yang tumbuh tapi gak lurus gini, tapi begini. Jadi dia itu menekan gigi-gigi yang lain, mau gak mau dicabut dalam keadaan sehat. Otomatis kata dokter 3 hari nanti setelah dicabut giginya nanti normal kembali. Jadi ada efek bengkaknya kayak gini gitu. Tapi gak apa-apa sih, sudah minum antibiotik, ada obatnya terus tinggal tunggu beberapa hari lagi masih kempeng. Hari ini aku gak puasa karena memang bertepatan juga aku mau melakukan operasi OVU atau pengambilan sel telur untuk dibekukan gitu. Sampai berapa tahun tergantung duitnya, mau berapa tahun. Alhamdulillah bersyukur. Yang mendukungnya kenapa katanya? Iya. Kenapa harus dibekukan sel telurnya? Ya maksudnya itu gendak Dewi sendiri bilang. Itu mendukungnya. Oh iya pasti tiap hari doanya. Soalnya ini di anestesi kan gak di... Karena ini nanti melakukan tindakannya ini ada anestesi total gitu. Jadi kita gak sadar dan dilakukan selama satu jaman. Hampir kurang lebih satu jam. Dan mudah-mudahan mendapatkan telur-telur yang diinginkan gitu. Kalau misalkan bisa dapet 5 atau 10 telur kan lumayan gitu. Jadi telur-telurnya itu disimpan. Mau berapa tahun bisa sampai 5 tahun. Mau berapa tahun terserah gitu. Dan suatu ketika kalau misalkan pengen punya anak lagi. Kita gak perlu repot-repot. Udah tinggal ngambil telurnya langsung dicampur sama spermanya gitu. Karena membekukan sel telur itu gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kita sekarang sudah lebih canggih lagi. Kalau dulu kan di usia 40 ke atas itu ada rasa ketakutan gak punya baby. Karena sel telur yang menurun. Tapi dengan adanya saya melakukan tindakan ini. Yang bekerja sama dengan rumah sakit Brawi Jawa Iwantai Ejimton ini. Itu tidak masalah. Telur yang kita bekukan sekarang ini masih bagus. Jadi untuk usia kapan sih untuk membekukan sel telur? Mau usia kapan aja? Mau usia 23, mau usia 37 itu gak masalah. Jadi kalau misalkan umur 37 atau umur 40 atau umur 45 kalian pengen hamil. Dengan sel telur umur 23 bisa selama umur kamu 23 tahun. Ketika kamu menaruh sel telur kamu. Tapi kalau misalkan kamu di usia seperti aku sekarang 37. Kepengen kamu punya anak usia 50 pun. Ya bisa selama memang kamu bisa menjaga sel telur itu dengan baik gitu. Terima kasih. Terima kasih.